Hai semuanya apa kabar welcome back to Merleza channel di video kali ini aku mengajak kalian jalan-jalan secara virtual jadi kita mau one day trip ya dikenalkan kita penasaran dengan pulau Astariset jadi ini tuh salah satu pulau di Kepulauan Seribu yaitu Pulau dan ini juga ada beach clubnya ada light musiknya juga jadi asaliset ini ada di pulau payung juga ya so bagaimana keseruan kita yuk ikutin terus videonya sampai habis dan jangan lupa untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya dan comment serta like untuk video ini dan ikutin terus video selanjutnya jadi harganya itu waktu itu aku ambil trip yang one day trip karena kita mengambil tujuan dari fluid atau bewok mall fluid kurang lebih itu kita satu jam dari rumah aku yang di jati bening nah kita sampai di mallnya desi ada valet parking kalau kita anda ingin menginap di riset juga ada tempat khusus ya mobil di sini untuk penginapannya tarifnya itu 60ribuan untuk penginapan dan kebetulan aku di mall jadi tarifnya bayarnya perjam nah disini kita nunggu karena memang berangkatnya waktu itu kita di infokan jam 8.45 dan karena ini tuh peak season karena hari raya lebaran yang lumayan lumayan crowded dan memang nih waktu itu memang keluar riset elasa beach ini lagi viral banget karena ini merupakan beach club pertama di pulauan seribu nah seperti apa keseruannya jangan di skip videonya sampai habis nanti aku akan info juga beberapa kapal kalian memang mau booking charter dan sebagainya kalian bisa DM aku ya karena aku kebetulan punya PICnya memang ini tidak bisa bisa disebar luas kan sih sebetulnya dan ini kita tarifnya adalah 500 ribu per orang jadi disitu kita hanya dapat tiket bolak-balik kita naik kapal yang speedboot ya jadi kapal cepat ya kurang lebih 45 menit sampai dengan 60 menit dan ini tuh kalau di atas memang tidak ada AC nya kalau kalian memang mau pakai AC di bawah ini juga ada TV nya juga dan menurut aku ini menurut aku nih nyaman dan selama perjalanan pada saat belakangnya kita dikasih minuman serta kayak fooding seperti ini ya Nah selama anda di asabic riset nanti nih disini nanti ketika kalian tiba ini peraturan itu tidak boleh minum makan di area asabic riset tapi kalau di area pulau payung ya agak keluar sedikit lah tapi masih di area pulau payung ya kalian bisa sih makan minum atau bawa minum situ asal jangan di beach clubnya kalian keluarkan makanan minum walaupun pada saat itu karena crowded ya kita sempat sih keluarin minum enggak ada masalah juga dan ini kita dapat welcome drinknya aduh segar banget setelah satu jam perjalanan ini lumayan banget untuk mengisi kesegaran kita pada saat cuaca panas lanjut deh kita langsung mengambil foto dan video karena memang itu indah banget asli bersih banget memang sih ada beberapa bagian yang belum di istilahnya belum nih dibentuk sedemikian rumah rupa tapi ini asli air itu beneng banget memang ini ada buatannya ya kalian seperti kalian bisa ngeliat nih airnya benar-benar warnanya jernih warna biru gitu dan air itu tenang jadi kalian bisa free mencano kita dan fasilitasnya juga banyak ya di sini ada gajah ski juga bayar itu Rp650.000 untuk 15 menit dan ada kuda Rp300.000 atv dan main sepeda dan berbagai macam permainan lainnya Nah kalau di area sini kalian tuh bisa nih makanan minum nah ini adalah harga-harga menu pada saat saya booking ya di sini ada spend minimumnya ya ini booking di beach clubnya jadi waktu itu kita berempat minimum tuh Rp750.000 ada yang Rp1.000.000 dan ada yang Rp1.000.000 lebih jadi berbagai macam area sih di sini sini juga ada lantai satu dan lantai duanya nah seperti yang kalian lihat aku dapat yang di tenda-tenda gini sini ada minum spendnya waktu itu kita Rp750.000 dan ini tuh ada musik ada live musiknya jadi seru banget sih jadi serasa di Bali gitu ya dan pelayanan juga menurut aku tuh cepet banget tapi sayang sini kurang ada musulanya sih mungkin akan dibuat kali ya di situ kalau untuk foto-foto kalian bikin video dan sebagai sebagai hal lainnya itu keren banget dan untuk makannya sendiri variasi dan kemudian aku sih sedikit crazy sih tapi mungkin seimbang worth it dengan lokasi lagi atau pemandangannya tawarkan nah untuk kanonnya sendiri gratis kalian asalkan mau ngantri ya dan itu seru banget kalian juga disini bisa berenang loh nah ini kalau karena waktu itu siang banget aku nggak bisa berenang karena memang panas banget tapi asli itu pemandangannya itu cakep banget jadi selain di Pulau Payun ini juga kalian bisa main jeski juga tadi ya selain jeski main ATV dan lain sebagainya dan ada penginapan risetnya juga namanya asal riset itu ada paketannya paketannya itu satu orang adalah dua juta per orang dihitungannya per orang tapi sudah termasuk beberapa permainan permainannya sudah mencakup di sini dan dapat empat kali makan utama sih semuanya tapi belum termasuk tadi tiket speedbootnya 500 ya dua juta jadi kurang lebih dua juta setengah satu orang untuk menginap di sini Nah karena saya hanya penasaran mencoba saya coba yang mau dekrip aja yaitu 500 ribu rupiah dan memang seworth ini sih aku dapetnya jadi rasa penasaran aku tuh sudah terpenuhi wah memang bener-bener asli sih betah nah jam kepulangannya yaitu jam 3 kita harus standby disini jadi ini bener-bener on time ya kalau kita disuruh tiba jam 845 kalau kalian belum tiba ya akan ditinggal dan begitu juga selanjutnya kalau kalian jam 3 belum tidak kumpul lagi di tempat kita kedatangan nanti akan ditinggal juga atau kalian nanti bisa menginap di homestay penduduk juga ada sih disini katanya sih infonya 500 ribu tuh bisa buat lima orang tapi itu homestay ya bukan successnya oke guys semoga videonya bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk like subscribe comment and share di media sosial kalian dan thanks for watching bye 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 bye